Halo guys, kembali lagi dengan aku, Kigi Stregar. Kali ini aku masih berada di Kapolsek Cimange, setepatnya di TAPOS. Yaitu dengan acara kegiatan mural. Kali ini aku sendiri, aku bareng dengan Pak... Saya Rudy. Oh, Pak Rudy. Pak Rudy sebagai apa, Pak Di? Saya Kanit Bimas, Kapolsek Cimange. Oh, Kanit Bimas. Kanit Bimas. Kalian sebelumnya, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa share channel Youtube Armada Satya Oficial. Oh iya, Pak. Acara ini diselenggarakan sudah lama ya, Pak? Apa baru-baru ini? Betulnya acara ini, program kita sudah lama, Pak. Kebetulan ditahan, sempat ketahan karena banyak kegiatan juga. Kaitannya dengan kemarin Idul Adha, terus kemarin juga ada Gowes, Angkatan 88. Jadi, akhirnya tertunda dan hari ini terlaksananya mural berikut bantuan Bansos buat anak yatik. Oh iya, iya, iya. Sebenarnya sudah mau diselenggarakan, tapi gara-gara terhalang ya, Pak ya? Iya, kegiatan. Oh, tapi kalau di Polsek lainnya sudah? Belum, belum juga. Baru kali ini, kita menginisiasi kegiatan mural ini yang melibatkan anak-anak SMK, SMA, yang intinya biar lebih mencintai lagi dan nggak tawuran. Dan kenapa ajang mural ini dilaksanakan di Polsek Cimanggis, biar di sini semuanya ikut memiliki bahwa kesan untuk Polsek itu tidak serem, tidak angker. Jadi, biar anak-anak jadi semakin, apa ya, mungkin buat remaja juga biar senang, buat spot selfie mungkin. Oh, berarti sebelumnya booming kalau di Polsek ini angker gitu? Iya, mungkin serem kalau melihat polisi, kayak gimana gitu. Oh, seram polisinya. Iya, iya, iya. Jadi, pesan yang horror buat masyarakat itu sudah biar nggak ada anak-anak. Tapi ini emang dibuat acara kegiatan mural ini untuk pelajar aja? Untuk pelajar. Oh, khususnya untuk pelajar ya, Pak? Kenapa, Pak, alasannya? Harus pelajar gitu? Ya, biar pelajar itu sendiri biar nggak tawuran, mungkin lebih menyediakan objek yang buat kreativitas, biar mereka lebih mencintai. Dan ya, dengan adanya sendiri, saya lihat juga rekan-rekan anak-anak, adik-adik juga senang. Tapi emang nggak kegambu dengan kegiatan mereka di sekolah, Pak? Kalau misalnya harus anak sekolah yang diutamain? Kemarin mungkin ada sempat yang, ada beberapa sekolah yang mundur, karena kita juga nggak memaksa ada beberapa sekolah SMK yang mundur kaitannya dengan kegiatan mural ini. Mungkin ada kegiatan apa? Kayak PLK, ya. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang mundur. Tapi Alhamdulillah ini juga dapat izin dari sekolah, ada beberapa SMA negeri juga, ada SMK negeri juga ada. Jadi nggak semuanya, ya yang bisa aja. Jadi maksud dari mural ini apa sih, Pak? Kok bisa munculnya kata? Munculnya kegiatan yang namanya mural, itu didasarkan dari apa, Pak Awang? Boleh ceritain sedikit, Pak? Kalau mural ini sebelumnya mungkin, kalau dulu memang tidak boleh, Pak. Kalau kaitan dengan vandalisme, apalagi yang kaitannya dengan apa, Sarah, atau narkoba, atau politik. Jadi mural di sini mungkin untuk apa, ajang kreativitas, mencurahkan kreativitas, kaitannya dengan keragaman, mungkin itu aja, Pak. Kalau zaman dulu memang tidak boleh, ya. Kalau vandalisme itu dilarang. Tapi sekarang mungkin dari Gubernur Jawa Barat juga mengakomodir mural bisa membuat daya tarik tersendiri kaitannya dengan destinasi wisata, ya. Tapi memang gambar-gambarnya harus gambar-gambar kayak Pak Lawan, gitu-gitu ya, Pak, ya. Gak boleh kayak gambar-gambar atau wajah saya gitu sih. Boleh sih, Pak. Apa-apa, Pak? Just kidding. Just kidding. Oh, iya, iya. Gak apa-apa sih. Yang penting tidak, apa? Tidak sarah, tidak politik, tidak sarkasme. Iya, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Gak apa-apa. Iya, udah makasih ya, Pak. Udah ngeluangin waktu podcast bareng saya. Thank you. Yaudah, kalian pokoknya... Doain kita juga, Pak, ya. Sukses terus, ya. Polisi ini, Pak, ya. Semoga komposisi manggis. Makasih. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa share channel YouTube Armada Sakti Official. See you next time. Armada Sakti. Oke, thank you.